Dan kamu scroll, lihat disini muncul Select Edition yang tadinya belum ada, Windows 10 2023 update, Select Condition kamu klik. Disini perhatikan ada Windows 10 Multi Edition ISO. Adi disini dari racikpc.com. Ya buat kamu yang ingin install ulang atau sekedar refresh aja dan sedang mencari file ISO, instalasi, file instalasi untuk Windows 10. Sebenarnya di official website Microsoft sendiri sudah menyediakan ya. Apalagi buat kamu yang menggunakan Windows 11 seperti ini, dia langsung bisa mendownload file dalam bentuk ISO. Ini dia, tinggal kamu klik Select Download. Pilih ini, Windows 11 Multi Edition ISO for X64 Devices. Ini kalau di Windows 11 ya, jadi bisa langsung download file ISO-nya tanpa perlu menggunakan Windows Creation Media Tool seperti ini. Cuman kalau kamu pengguna Windows 10, Windows 10, kalau kamu perhatikan disini gak ada pilihan untuk ngedownload ISO atau .ISO filenya itu gak ada. Hanya berupa ini dia, create Windows 10 installation media. Jadi kalau kita ngedownload ini, itu bukan berupa file ISO tapi berupa file .XE. Ini dia kalau kita klik. Nah kita disuruh ngedownload media creation tool. Yang tentunya nanti pada saat selesai kamu install, dia akan baru mendownload file. Tapi bukan ISO ya. Sepinget admin bukan ISO. Jadi intinya kalau misalkan mau mendownload file ISO di Windows 10 itu cukup sulit karena gak ada pilihannya. Sedangkan Windows 11 itu ada. Nah gimana caranya memunculkan untuk file ISO-nya itu supaya bisa langsung didownload di situs Microsoft tanpa perlu lagi mendownload media creation tool tadi. Caranya cukup mudah, kamu gunakan browser bawaan dari Windows 10 yaitu Edge, Microsoft Edge. Kemudian kamu buka halaman dari situs Microsoft buat ngedownload Windows 10. Ini dia contohnya. Kamu ketikan aja di Google, di Bing, ini muncul seperti ini. Kalau sudah kamu tinggal arahkan pointer ini ke sembarang tempat lalu klik kanan. Lalu pilih ini, inspeksi atau periksa. Ini bahasa Malaysia ya, jadi tulisannya periksa. Tapi kalau bahasa Inggrisnya inspeksi. Kamu klik. Dia akan muncul seperti ini di sebelah kanan. Nah kamu perhatikan di sini ada titik 3. Ada Customize and Control Def titik 3 ini. Kamu klik. Lalu kamu pilih opsi More Tools. Nanti akan muncul seperti ini, banyak pilihan. Kamu pilih yang Network Condition. Ini dia. Nanti akan muncul lagi pilihan di bawahnya. Kamu scroll. Ini dia. Nah disini kan defaultnya itu, user agentnya adalah Use Browser Default. Kamu hilangkan centang ini, yang ini. Lalu di bagian Custom ini kamu klik. Nah kamu pilih yang ini. Chrome Mac. Ini dia, Chrome Mac. Bukan yang lain tapi pilih Chrome Mac. Kamu klik. Kalau sudah, silakan kamu refresh halaman ini. Dan kamu scroll. Lihat, di sini muncul Select Edition. Yang tadinya belum ada. Windows 10 2023 Update. Select Condition. Kamu klik. Di sini perhatikan ada Windows 10 Multi Edition ISO. Tinggal kamu pilih yang ini. Lalu tekan Confirm buat mendownload. Dan dia akan seperti ini. Tinggal kamu pilih aja. Ini dia. Tinggal pilih bahasa. Lalu tekan Confirm. Dan kita diarahkan untuk mendownload yang 4 bit atau 32 bit. Silakan kamu pilih. Kalau sudah, tinggal kamu klik. Misalkan 64 bit. Dan ini dia filenya. Lihat, 5,71 GB. Tinggal tekan Start Download. Ya admin nggak ngedownload ya, karena sudah ada. Dan itulah dia, tata cara untuk mendownload file ISO untuk Windows 10. Dari browser Edge langsung tanpa harus menggunakan media creation tool. Jadi langsung aja bisa cara ini buat kamu gunakan. Semoga bermanfaat. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.